Selain mengenai barang-barang bayi, hari ini gue akan memberikan informasi mengenai baju-baju Atau kerudung-kerudung yang bisa banget kalian pake untuk ibu bumil ataupun menyusui Karena menurut gue emang mudahkan banget dan harganya juga gak terlalu mahal jadi kayak oke banget gitu Sebelum itu gue beres-beres kamar dulu Sekarang gue akan membagikan beberapa tips dan trik gimana lo bisa dapet baju-baju yang murmer-murmer Oke gak usah baik cincong ya guys Gue mau nunjukin aja beberapa baju-baju yang gue beli di karusel Oh iya nama aplikasinya itu karusel Gue gak di endorse tapi kalau mau di endorse yaudah boleh Makasih Kita tuh kayak nawar-nawar harga gitu loh Jadi ada etalasi nih nih gue masukin contohnya Kayak gini Lo bisa search terus lo bisa tawar juga Lo bisa offering disitu Dan bisa dapet harga yang lo mau Dan pastinya mereka juga dilajah gitu Kadang juga ada free ongkir dari kakak-kakaknya super baik Kira-kira sebaik ini baju-baju yang gue beli dari karusel Belum sama ini dan belum sama ini Pertama ini ada H&M Ini asli ya Tuh H&M Emang dia beli terus karena udah gak kepake dia jual Pernah Nih Tau kan harganya di Shopee Little Palmer House berapa? 80 ribuan Satunya ini gue dapet cuma 30 ribu something 30 ribu 25 ribuan lah Tapi kalau kualitasnya masih bagus mungkin dia bisa jual 40 ribuan Tapi ya 80 ribu dapet satu Kalau beli karusel 80 ribu dapet dua So why not? Tapi emang agak berbulu-berbulu gitu Kalau lo liat ya Tapi ya gak apa-apa sih menurut gue karena ini cukup good deals banget dan kita bisa cuci Terus juga dipake buat anak tidur kan Jadi yaudah gak apa-apa gitu Sekarang gue akan bahas mengenai thrifting Thrifting adebaik Kenapa gue beli? Karena lucu lah Apalagi Kalau ini thriftingnya Harganya semua itu start from 20 sampai 35 Ada yang 20 ribu ada yang 35 ribu gitu Ini gue beli di blok M Kalau misalnya kalian mau lebih murah-murah lagi cari di pasar senen Nih Thrift gue dapet 35 ribu Lucu banget Sumpah lucu banget Ini bisa bolak-balik Ini yang warna navy Ini yang warna hijaunya Masih ada tagnya Ini kalau aslinya tagnya sekitar segini Tuh 35 dolar Which mean 400 ribuan lah ya Tapi gue dapet 35 ribu Ini baju-baju yang gue beli di thrifting Lucu-lucu banget bahannya juga masih oke Gak ada yang pudar-pudar gitu Jadi oke mantap Jadi kalau menurut kalian kayak Ih sayang banget Seharusnya beli baju buat ada yang baru gitu Tapi kalau misalnya Kayak gue beli baju dari adopting orang lain Untung di dia Dan kita juga mengurangi limbah banyak pakaian kan Jadi yaudah reusable aja Gak apa-apa Yang penting kita nyusinya tuh bagus Nyusinya tuh gak bikin anak gatel gitu Mudah-mudahan ya anak gue gak gampang Sensitif gitu Amin ya Allah Jadi ya menurut gue Kalau menurut pendapat pribadi gue Why not Karena selama ini Gue banyak banget beli baju-baju Gue sendiri itu yang second-second gitu Dari karusel Ataupun thrifting belum pernah sih Tapi karusel tuh sering Gitu Sabunnya gue pake Sleek Baby Yang ini Ini harganya 20 ribuan nih Ini gue masukin airnya Sampai agak penuh dikit Menggenang gitu Oh no Gila Jantung gue Ya bener-bener cukup Kira-kira Kayak beginilah penampakannya Ini direndam selama kurang lebih 10-20 menit Oke ini udah direndam selama kurang lebih 20 menitan lebih Dan sekarang kita mau bilas Ini ya bersih Ini yang bakal dibilas Jadi ini Dimasukin airnya Terus dibilas Sampai baru-baru bersih banget Habis itu baru dijemur deh Oke Sekarang kita ke part selanjutnya Yang pertama Gue akan membahas mengenai Baju busui Yang ini cukup panjang Jadi kalo di gue Itu sampai ke mata kaki Yang gue suka Ini bahannya enak Banget 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 Ini bener-bener bahannya enak banget Tapi Gue kan beli Dua motif Ada yang warna hitam Sama ada yang warna Kayak gini Nah yang kayak gini Agak nerawang dikit Jadi Menurut gue Kalo kalian gak mau yang nerawang-terawang Mending beli warnanya tuh Yang agak hitam-hitam gitu Yang pastinya ada kantong Nih Kantongnya Tadang Jadi enak banget Buat dipake sehari-hari Dan kalo kalian pergi Tinggal pake cardigan Sama kerudung Ini adalah BHA Jai Jadi waktu itu gue dibeliin Mama Mertua gue Itu harganya sekitar Ya Seratus ribu Se gitulah Terus gue nemu di Shopee Ini bahannya sama Persis Dan enak banget Cetekannya mantep Gak gampang rusak Gitu menurut gue Tuh Ini gue suka bahannya juga Stretchy Dan kayaknya gak gampang rusak deh Gue sampe beli Lapan apa berapa gitu Nyetap Gue akan bahas kerudung Yang sebenernya Ini sebelum gue jadi Bumil Sekarang gue udah pake Menurut gue ini bahannya Ternyaman So far Untuk Bahan kerudung Instant kayak gini Dia punya berbagai macam warna Ini gak nerawang Tipis Dan Nyerap keringat Jadi kalo pake buat olahraga Mantul banget Dan yang terakhir adalah Baju yang gue pake Ini sebenernya dia punya berbagai macam Ada tiga sih Kalo salah tiga Tiga Bentuk Ini Gamis Ini bahannya Bahan yang gue cari Banget Tau gak sih Karena enak banget Bahannya Lose Gak panas Ini sampe ke bawah mata kaki gue Gue by the way 157 Berat gue sekarang 73 Ini harga 150 ribuan Gak ada di Shopee Tapi gue akan kasih nomor Whatsappnya di bawah ya Jadi kalo kalian mau beli Mending beli disitu aja Karena worth it banget Dia ada di Tambrin City Tokonya Oke That's it for today Thank you guys Buat yang udah nonton Dan semoga ini bermanfaat Bye